Salam, 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 salam hari Selasa, salam hujan, hujan lagi disini, agak drop dingin, cuaca masih gak stabil, beberapa hari lalu panas sampai 30 derajat hari ini, karena hujan tadi pagi terus, tadi drop lagi ke 15 derajat, setengah dia, ya, gitu lah cuaca masih ini, ini, gak, gak nentu, belum tentu dia ya, ya, hari ini agak lumayan tadi disorong, tapi ya itulah seperti kita katakan, market kadang kalau bos bandar udah mau kejar liquid, ya gitu, disorong, tapi ya sih tadi tutup candle-nya agak positif, sign-nya daily-nya ya, dibandingkan 2 hari ini, 2 hari belakangan ini memang gak ini, tapi tadi pagi daily-nya nutup, agak positif dia, ya, menunjukkan dia arah nendang dulu ke atas gitu, ternyata bener, jadi ini saya buat video market cap-nya 1 triliun, 143 bilion, volume-nya gak berapa gimana naik juga, makanya saya bilang ini masih bandar yang ini juga, ya kan kemarin saya buat video berapa, 25-an, 24-25 bilion, ini 29,5, 29,5 bilion ya, nah dominance muat lagi dikit, cepat sekali, makanya begitu sulit, oke, btc dominansinya 46,5, btc di 27.411, ethereum, ethereum lumayan loh, ada 3%-an naiknya ya, di 1858, bnb 314, xrp 46,6, cardano 37, ini, polygon lumayan, polygon ada 4%-an naiknya, di 88-an naiknya, solana berapa hari ini lagi melempem ya, ini kalau dia agak drop, solana bisa di short ini, dia, beberapa hari ini, begitu ada tron, cepat dia turunnya gitu, ya, tron yang masih oke, tron dari kemarin ya, giliran dia, ya lama sih, tron lama, kadang mendem, lama dia ini ya, nah, ada di sorong, sorong dikit, 2 hari ini, 12%-an gitu, 13%, overall, ya, ada yang, ini, altcoin yang agak lumayan, dapatnya, ya kan, cfx, ya, cfx lumayan dia ini, render, render juga cepat dia ngeban, konflak si fx, ya, cepat dia ini, ya, ya, ada yang coin belum giliran, walaupun hijau, ya, tetap disitu, dia, melempem sideway gitu, ya, kalau lagi gak mau ya, begitu, coinnya, kalau lagi yang mau, cepat sekali dia ngeban gitu, jadi, saya tadi, pagi agak, gak sempat, ada kegiatan, kurang sempat cek, tadi, baru dalam 2 jam ini, saya, saya cek, cek, saya lihat ininya, ya kan, ya, semoga ini, market, kalau dia udah bisa, ini, tadi dia tembus di 27,200, ini di, saya buat video di 27,4, ya, kemungkinan nanti bisa aja di retest ke 27,7, ya, karena disitu juga, eh, lumayan kuat seller disitu, ya, semoga, kalau dia bisa tembus 27,7, ya, next-nya naik ke 28, itu, ya kan, tapi, apakah akan di ini, ya, gak tau juga, ini juga hijaunya, kemungkinan juga, ya, sedikit celebrate dia, dia inilah, eh, hari, BTC Pisa Day, Bitcoin Pisa Day, mengenang, si, siapa anak itu, beli bisa, dia bayar begitu banyak, itu, kalau dihitung dengan harga sekarang, itu, kalau dia, saat itu dia bayar pisanya, sekarang udah, dia jual, kondisi harga Bitcoin sekarang ini, paling enggak ada, seperempat billion dollar, loh, itu, seperempat billion dollar, berarti, kalau duit dia di Indo, udah ada trillion, itu, ah, cuma untuk satu BTC saat itu, ya, untuk satu Pisa, dia order Pisa, ah, jadi hari ini dikenang itu, mungkin bandar sengaja kasih naikkan hijau, gitu, ya, padahal market belum, eh, gimana ini, hmm, kalau kita lihat dari, eh, pertemuan depth ceiling, tadi saya lihat juga, kan, nanti sedikit kita bahas ke sana, kalau untuk event hari ini, ya, event hari ini, nanti dia di jam 8.45, dia ada, eh, manufaktur PMI, ini pengaruh, pengaruh ke dollar, ya, ini, terus service PMI, eh, terus juga, ada, new home sales, ya, ini juga pengaruh, tapi kalau kita lihat dari data mereka, eh, manufaktur PMI, untuk bulan Mei, eh, sedikit penurunan, ya, yang, sebelumnya 50,2, ini forecast-nya ditaksir 50,0, eh, terus juga, service, service PMI ini yang penting, untuk Mei, juga mengalami penurunan, sebelumnya 53,6, ini diprediksi 52,6, gitu, eh, new home sales juga, ya, pastilah new home sales, seharusnya orang mana daya beli, nggak ada, sebelumnya 683 ribu, ini ditaksir 663 ribu, gitu, ya, nah, kalau lihat dari data dia ini, ya, untuk kondisi data malam ini, kemungkinan dolar, agak melemah dikit seharusnya, kalau dilihat dari ini, penurunannya, dia, manufakturnya memang drop sekali, gitu, ya, nah, juga home sales, makanya barusan tadi, saya cek harga emas, eh, pas, sebelum saya buat video, saya cek bentar, saya lihat, eh, di 1961, memang emas, saya itu, pagi tadi, kalau apa, kalau saya ada waktu, saya pengen short, gitu, tapi, karena nggak sempat, barusan saya baru cek, saya lihat, emas di 1961, yaudah, saya coba ambil long dulu, saya ambil buy, gitu, dengan, eh, target saya, paling nggak, eh, mungkin, sebelum market buka ini, kalau dia ada, eh, emas, emas, minus saja, dia, ini, tadi saya masuk, lagi minus 10 dolar, 30 sen, gitu, ya, di 1961, andai kata dia balik, 1970 aja, atau, 68, 69, misalnya, nanti, sebelum buka market, mungkin saya tepe, gitu, ambil cuan dikit, gitu, ya, kalau dilihat dari ini, bisa aja, hari ini, emas, mungkin, merah-merah tipis, ya, kalau sesuai, dengan forecast, ini, kalau andai kata sesuai dengan forecast, eh, kemungkinan, masih merah tipis, atau hijau tipis, emas, gitu, ya, tapi, andai kata dia agak menguat, ya, dolar bisa menguat, nah, emas bisa, un-drop, mungkin di kisaran, bisa aja drop sampai, eh, atau, agak lebih ini, 1950, nah, kalau dia bisa drop sampai di 1950, malam itu, nanti, misalnya, eh, tidak sesuai forecast, ya, eh, market, dolar menguat, misalnya, naik ke 104, terus emas bisa drop, di 1950, itu bisa buy, gitu, ya, posisi, kalau saya mau ambil, gitu, ya, atau misalnya dia nggak sanggup, sebenarnya, misalnya ketahan di 1955, di situ bisa kita ambil buy, mungkin akan ada pantulan balik, gitu, di hari esok, kayak gitu, itu andai kata, ya, itu satu gambaran saya berikan, untuk emas, tapi kalau, kondisi saat ini, barusan saya tadi sebelum buat video, saya lihat di 1961, saya agak gatal, saya pikir, kalau saya lihat dia punya event malam ini, bisa aja, dolar masih main di 103 something, atau agak drop ke 102, bisa aja emas agak hijau tipis, atau dia balik sebelum buka market, minus 1, 2 dolar, di 96, 19, 1970, gitu, ya, di situ bisa juga, TP ambil cuan, gitu, nah, itu pandangan saya, buat hari ini, emas ya, dengan ini, nah, untuk, eh, kripto, kalau kemarin ada yang scalping, seharusnya ada cuan yang saya bilang, gitu, ya, dapatlah sedikit, gitu, ya, terus yang velo, velo juga, kalau ada yang serok kemarin di harga murah, velo juga naik agak lumayan, dapatlah, tadi saya lihat ada di kisaran 10%, gitu, kan, kalau yang scalping, gitu, misalnya swing, gitu, ya, mungkin ya dapatlah, ada dikit cuan, gitu, tapi kalau enggak, ya, kalian coba lihat, kripto ini, tunggu, andai kata dia, di 27, 700, kena reject, kalian boleh ambil short, gitu, ya, atau kalian short dikit, coin yang lagi gak mau, yang sempat, cepat turun, seperti yang saya bilang, solana kayaknya lagi gak mau, kalau begitu ada drop, dia cepat turunnya, gitu, ya, atau coin, lain apa yang agak cepat, gitu, kayaknya Lido, Lido juga udah mulai habis gas, ya, Lido, Dow, gitu, ya, kalau misalnya 27, 700, nanti misalnya dicobakan, di sorong ke 27, 700, ke reject, di situ, ya, Anda boleh coba ambil short, gitu, ya, dengan coin-coin yang kalian pantau, yang lagi, lemah, yang cepat, turun, gitu, itu pandangan saya, gitu, ya, ya, market masih hati-hati, karena belum ada satu ini, mungkin besok agak lebih-lebih ini, FOMC meeting minutes, kan, di situ agak-agak penting, gitu, sedangkan, tadi saya lihat hasil pertemuan ini, saya lihat si-si-si, Kevin McCarthy, ngomong, banyak wartawan tanya dia, gimana pertemuannya, yang gak ada progres sebenarnya, cuma dia bilang, lebih produktif, gitu, ya, lebih produktif bukan berarti, ada progres, gitu, enggak, jadi belum ada, masih bekeras, ini, sakit loh otaknya si Biden ini, ya, bukannya ini, jadi, gak ada kecocokannya itu, belum ada kesepakatan, menurut McCarthy, sama, satu lagi, si-si ini, chairman yang kemarin, yang, yang, sekak si Gary Gensler, soal ethereum security, atau enggak, siapa namanya itu, saya lupa, dia juga sama Kevin, ketemu Biden, gitu, kan, pertemuan, jadi, menurut mereka, gak ada kesepakatan, si Biden ini, gak mau potong budget, justru, katanya, untuk, eh, menarik lebih duit, dia maunya pajak dinaikkan, kan, bang, saat ini, presiden apa, si masa rakyatnya udah kecekek, gitu, pajak lagi yang mau dia naikkan, modet ini, dia gak mau potong budget, ya kan, justru dia mau, naikkan pajak lagi, berarti rakyatnya itu, di, makin dicekek, gitu, ini sakit ini, Pak Tua, ini satu, itu seharusnya digambar, pakai, eh, teteknya Mak Hitam, di Amrik kan banyak tuh, yang Mak Hitam gede-gede, mungkin habis digambar, dia baru, sadar gitu, ya, gue rasa ya, si Biden ya, itu udah ngaco, sekali, itu, jadi, menurut McCarthy itu, mereka kan lihat, dalam, si Biden ini, jabat belum ada, tiga tahun, kurang dari tiga tahun, tapi spendingnya udah gila, gede sekali, gitu, ya, dia alasan karena COVID ini, justru sekarang mereka mau, COVID udah ini, kan, ya cut, kita lebih safe, alihkan dananya, kita cut yang gak penting-penting, kita alihkan, buat, apa, sunti UMKM, atau apa, buat, biar ada create job gitu, ini justru si Biden maunya, eh, kalian setujui, eh, debt ceiling yang gue ajukan, ya kan, terus, kalau kurang, pajak, gue mau naikkan lagi, gitu, ya kan, itu kan sakit itu, Pak Tua itu, gila, rakyatnya udah setengah mampus, dana dihambur-hambur, ya kan, dia kasih ke si Jelenski, gitu, ya kan, pokoknya, gak ada yang bener lah, orang yang ngeliat juga, gak habis pikir itu, makanya, pembelajaran, buat-buat kita itu, pembelajaran sangat penting, bagaimana, kita sebagai rakyat itu, ya, kita harus bener-bener, jangan terpengaruh, sama ini, eh, kampanye-kampanye, partai kita harus lihat, track record dari, seorang, siapa yang akan mimpin, kita, gitu, itu penting sekali, kita boleh lihat, lihat rakyat Ukraina, ya kan, salah pilih presiden, ya kan, eh, korupsi dia itu, nanti akan kebuka itu, dana-dana yang masuk, dia masuk ke akun dia, gitu, bukan alasan untuk perang, gitu, ya kan, terus nanti, eh, si Biden lagi, makanya, banyak hal akan ini, itu banyak hal yang, yang masih ini, gitu, terjadi, satu pelajaran lah, kita lihat, apalagi Indonesia udah mau pemilu, kalian rakyat harus pinter-pinter lah, ya kan, harus bisa, lihat, yang kampanye itu, apa yang dia ngomong, gitu, kalau, jangan lihat gelarnya, banyak yang gelar, juga, saya nggak mau kritik siapa, cuma saya lihat, saya senyum-senyum, gitu, wah, ini katanya, S3 tamatan USA, tapi, cetek, gitu, ya, dalam dia, dia kritik, padahal, banyak hal yang, kalau mau dikritik, pemerintah yang masih belum ini, tapi, yang dia, ini kan, justu, saya lihat, saya ketawa, wah, level, katanya, S3 dari Amrik, cuma segitu, tapi, ya, tergantung lah, kalian yang di Indo, kan, buat saya yang tinggal di Jepang, saya sudah cukup puas, dengan kebijakan pemerintah sini, ya kan, saya, jujur, saya, saya ketemu si Kevin, terakhir, saya sempat ngomong sama Kevin, gue selama tinggal di Tiga Benua, gue bayar pajak, gue paling cengli, gue paling ikhlas, bayar pajak, di Jepang sini, gitu, karena, apa yang saya dapat, treatment, yang kita dapat, itu, lebih dari kita ekspek, gitu, pelayanannya bagus, gitu, ya, makanya, jadi, ya mudah-mudahan, ke depan, akan terus ada lahir, pemimpin-pemimpin bagus, bukan, bertambah koruptor, ya, itu yang kita harap, ya kan, rakyat, harus makin cerdas lah, pokoknya, kalian cuan army, ya kan, harus ngomong sama teman keluarga kalian, lihat tuh, pilih pemimpin tuh, lihat tuh, Ukraina salah pimpin, lihat US, Amerika sekarang, salah pilih pimpinan, jadi apa tuh negara, ya, rakyat yang didih ini, gitu, jadi, makanya depth ceiling ini, masih ini, termasuk, ya naik jalan, udah ngaco juga, kemarin, kan kemarin-kemarin dia ngomong tuh, kalau, nggak ada deal, tanggal 1 ini, bakal default, terus, ngomong lagi, kemungkinan tanggal 15, daya tahan kita untuk ini, kas di, keuangan kita, cuma, mungkin bisa bertahan, sampai Jun 15, di situ, lihat cara kerja mereka, data mereka, sangat nggak akurat, bisa berubah-berubah, ya kan, katanya profesional, seorang, menteri keuangan, gitu, ya kan, jadi, banyak sekali, ketidakjujuran, ketidakininya, nah, kita sebagai pelaku market, pelaku pasar, kita ini, apalagi yang tipe plankton, ya itu, saya bilang, harus hati-hati, karena, mereka ini, tiba-tiba, ada aja, apa satu kebijakan dibuat, bisa aja, market, drum, apalagi, si Biden ini, lagi, benci sama kripto, gitu, ya, kemarin itu, dia nggak mau ini, kan dia bilang, waktu di, sebelum dia, balik ke Ambrek, dia di, di wawancara, waktu di Hiroshima, G7, dia nggak mau ini, kesepakatan, dia bilang, ngapain, ini cuma, puaskan, orang pajak, sama-sama, kripto trader, katanya, kan, jadi, makanya, yang gitu-gitu, masih agak hati-hati, ya kan, apa, yang akan dia lakukan, karena dia, agak, udah-udah, ngaco, otaknya, gitu, belum lagi, wakilnya nanti, wakilnya juga nanti, aibnya bahkan kebuka, itu, banyak hal, ya kita lihat lah, tapi, selaku, investor, kita sebagai investor, jangan takut, kerja nyata, tetap saya selalu ingatkan, kerja nyata, kalau benar-benar ada uang dingin, baru ini, kalau belum ada uang dingin, jangan, lebih utamakan, kebutuhan keluarga, dan, harus ada, kalian, harus ada simpan, dana talangan, emergensi, gitu, ya, itu aja video saya hari ini, pembahasan saya, seperti yang saya kasih, untuk kripto, di mana posisinya, saya sudah kasih tahu, ya, untuk emas juga begitu, jadi, selesai hari ini, video saya, dari Selasa, salam siario dari, Tokyo, God bless you all, be blessed, be blessed, be blessed, Emmanuel, Haleluya.